Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrillah Walahawlah walakuwata illa billah Allahumma salli ala syaidina Muhammad Walahali syaidina Muhammad Pertama-tama saya ingin mengucapkan Rasa hormat saya Kepada Rektor Universitas Islam Indonesia Yang saya muliakan Bapak Profesor Patul Wahid STMSC PSD Selanjutnya terima kasih Dan salam hormat juga saya sampaikan Kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri UII Yogyakarta Guru dan mentor kami di FTI UMI Bapak Profesor Dr. Insinyur Hari Purnomo MT Serta kepada yang saya banggakan Senior saya Kakanda Dr. Insinyur Istradis Sainal MTMH MMIP UAS Yang Engineering Dekan FTI Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur Dan yang selalu Saya banggakan Saudara saya Mas Insinyur Winda Nurcah Yost MT, PSD Kapro di Teknologi Industri Program Mangister Bapak Ibu dosen dan panitia Serta seluruh peserta yang saya muliakan Saya sangat berbahagia hari ini Bisa kembali bersuah Walaupun secara virtual Setelah beberapa waktu lalu Februari kita Saya Pak Eseradi Perop hari dan Bertemu di Balikpapan Dan hari ini saya merasa terhormat Bisa bersama-sama dengan guru dan senior kami Sekaligus berterima kasih Karena diberi kesempatan Menjadi pembicara Pada acara webinar Dalam rangka penyambutan Masih Sobaru Prodi S2 Teknik Industri UI Yogyakarta Dengan tema Strategi Meningkatkan Kompetensi Literasi Mendukung Transformasi Sumber Daya Manusia Di Sektor Industri Saya mencoba memulai dengan Perintah Ikhra Bapak Ibu Dan Gadi Adi Masih Sobaru S2 Teknik Industri Yang saya banggakan Bagi Kita umat Islam Kata literasi Seharusnya bukan Kata yang Asing buat kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahasah Telah menurunkan firmannya Melalui malekat Pembawa Wahyu Yaitu malekat Jibril Ayat pertama yang diturunkan Allah Ke bumi adalah Ikhra Yang berarti bacalah Jika dirunut Dari asal bahasanya Adalah literat Yang artinya Kemampuan membaca Sehingga Kaum buta huruf Kaum yang tidak bisa membaca Kita sebut sebagai Iliterat Jadi Jauh sebelum kita mengenal Namanya pesan singkat Allah sudah mengiringkan Pesan singkat Kepada umat manusia Pesan singkat ini Berisi tentang literasi Meminta kita untuk Menerapkan literasi Sebagai amalan Yang tidak berhenti Dalam konteks Keseharian kita Dalam konteks akademik Ikhra artinya Kita diminta Untuk belajar Belajar tentang apa Belajar tentang Ciptaan Allah Berupa ilmu Belajar tentang Perkembangan Dan peradaban Belajar untuk Menciptakan hal baru Termasuk yang disampaikan tadi Pak Rektor Harus berani Sesuatu yang baru Dan belajar Mengamalkan apa Yang telah dipelajari Agar umat islam Menjadi jauh lebih baik Kedepan Literasi Mestinya menjadi Pokok sandaran kita semua Karena Ini adalah Pirman Allah Pirman Allah Subhanahu wa ta'ala Perintah Allah Yang tertuhan Dalam kitab suci Al-Quran kita Saat ini Istilah literasi Sudah mulai digunakan Dalam arti Yang lebih luas Dan sudah merambah Pada praktek kultural Yang berkaitan dengan Persoalan sosial dan politik Serta ilmu pengetahuan Deponisi baru dari literasi Menunjukkan paradigma baru Dalam upaya Memaknai literasi dan pembelajarannya Saat sekarang ini Ungkapan literasi memiliki Banyak variasi Seperti Literasi media Literasi komputer Literasi sains Literasi sekolah Literasi digital Dan banyak lagi istilah Istilah lainnya Jadi Hakikat berliterasi Secara kritis Dalam masyarakat Demokratis Bisa diringkas Dalam lima perbah Yaitu Memahami Melibati Menggunakan Menganalisis Dan mentransformasi Saya kira Kesemuanya merujuk pada kompetensi Atau kemampuan Yang lebih dari sekedar Kemampuan membaca dan menulis Adik-adik Masih sobaru yang Saya banggakan Selanjutnya dalam Konteks kekinian Masa pandemik seperti ini Mestinya dapat membantu kita Untuk lebih Terliterasi Kenapa demikian? Karena seminar Training Workshop Semua gratis Yang digelar berbagai macam lembaga ilmu pengetahuan Yang dulunya Semua ini dikapitalisasi Sekarang pengetahuan dibagi secara gratis Jadi mestinya kita memiliki Banyak peluang Dan kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru Dan preferensi baru Dibanding sebelumnya Bahkan kita Sekarang ini bisa kembali Mengingat Pelajaran-pelajaran masa lampau Pelajaran-pelajaran dasar masa lampau Misalnya pelajaran waktu kita Masa SD Yang mungkin Sudah kita lupakan Ya bisa melalui dengan Live streaming dan sebagainya Ini muncul Kenapa? Karena di masa New normal Yang orang istilahkan new normal Dan masa next normal Public jauh lebih empati terhadap sesama Selanjutnya Masih dalam konteks kekinian Masa pandemik juga mendorong kita Untuk belajar hal-hal baru Agar bisa tetap bertahan Di tengah ketidakpastian Dan keterbatasan ruang aktivitas Dulu Mungkin sebagian besar dari kita Asing dengan Google Classroom Webinar seperti sekarang ini Live conference On demand course Tidak mengenal namanya live meeting Dan jarang sekali namanya File sharing Tapi karena pandemik Kita dipaksa belajar untuk Go virtual Proses belajar dengan teknologi Seperti yang kita lakukan sekarang ini Saya kira ini juga bisa disebut Sebagai literasi Karena kita mencoba Beradaptasi dengan perkembangan Yang terjadi di masa kini Dan paling utama di era pandemik ini Kita diajarkan tentang hal fundamental Untuk menjadi seorang manusia dan hamba Allah Dulu Bapak Ibu Adik-adik sekalian Kita sibuk Menampilkan karakter terbaik Menampilkan karakter terbaik diri kita Dari kacamata orang lain Selalu menunggu Pandangan kacamata orang lain Ingin tampil istimewa Di sosial media Dan ingin dikenal di semua ruang publik Sehingga kita belajar untuk tampil sempurna di mata manusia Dan melupakan untuk tampil sempurna di mata sang pencipta Padahal fundamental kebutuhan kita sebenarnya sebagai manusia Seperti yang kita pelajari selama ini Pada dasar piramida kebutuhan adalah Kebutuhan psikologis dan kebutuhan akan rasa aman Sekira dengan mencukupi kebutuhan tersebut Maka kita memiliki waktu dan ruang Yang jauh lebih banyak Untuk menjadi seorang hamba Yang sempurna Dan tentunya dekat dengan keluarga Kita bisa kembali melakukan refleksi Dengan belajar ilmu agama Dan mengembangkan hobi Demi kesehatan dan kebahagiaan mental Adik-adik masih sobaru S2 teknik industri Yang saya banggakan Nah apa upaya dan proses kita Untuk kembali menjadi hamba yang sempurna Apapun proses yang kita lakukan mengenai itu Bisa juga disebut literasi Saya mohon maaf ini Pak Winda Karena di Makassar sudah asan ini Kita lanjut aja Yang terakhir dalam konteks kekinian Yang mana kita rasakan sekarang ini pandemi COVID-19 Adalah stay at home lifestyle Juga memaksa kita untuk belajar Bisa mengedukasi anak dan keluarga Dulu beban pendidikan Kita bebankan penuh kepada lembaga akademik Tapi di new normal dan next normal Kita dipaksa untuk belajar tentang cara mendidik anak dan keluarga Kita dengan sadar mengakses buku-buku digital tentang psikologi anak Mengakses buku tentang bagaimana belajar untuk mengajar anak dan keluarga Dan lain sebagainya Saya kira dalam proses belajar seperti ini Itu juga bisa disebut sebagai proses literasi Jadi adik-adik sekalian Saya ulangi kembali Bahwa dalam konteks kekinian Masa pandemik seperti yang kita jalani saat ini Mestinya dapat membantu kita Untuk lebih terliterasi Segala upaya adaptasi kita tersebut Insya Allah Sekecil apapun Pasti bermampat ke depan Bapak Ibu yang saya hormati Pandemi COVID-19 mungkin akan cepat atau lama akan berlalu Termasuk dengan kabar-kabar yang tidak pasti juga Tentang akan hadirnya vaksin COVID-19 nantinya Tapi ada hal yang tampaknya tidak akan berhenti dan terus berlanjut Yakni soal digitalisasi Per Juli 2020 Pengguna internet di dunia Terus tumbuh dan telah mencapai 4,57 miliar jiwa Sementara pengakses sosial media Telah mencapai hampir 4 miliar Ini tumbuhnya 12-20% Kalau dibandingkan data 2019 yang lalu Jauh lebih tinggi pertumbuhan selama masa pandemi COVID-19 Artinya apa? Tersisa 2 miliar jiwa yang belum terkoneksi dengan internet Saya kira data-data ini dapat setiap saat diupdate Di akun di berbagai platform Hootsuite VR Sosial Termasuk kita bisa akses data-data mengenai pengguna internet Di negara kita tercinta ini Bapak Ibu yang saya hormati Adi-adi masih sobaru yang berbahagia Ada 8 aktivitas utama masyarakat dunia dalam mengakses internet saat ini Yakni streaming live show Bersosial media Berinteraksi melalui chat Mendengarkan live musik Menggunakan mobile IPB Bermain game Upload video Dan yang luar biasa lompatannya Dibanding data 2 tahun sebelumnya Bahkan tahun 2019 adalah mendengarkan podcast Adi-adi sekalian Sengaja saya mengangkat data ini Karena saya ingin membahas tentang literasi digital Literasi digital secara etimologi adalah pengetahuan dan kecakapan Untuk menggunakan media digital Alat-alat komunikasi Atau jaringan dalam menemukan Mengevaluasi Menggunakan Membuat informasi Dan bagaimana memanfaatkannya secara Sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum Dalam rangka Membina komunikasi Dan interaksi Dalam kehidupan sehari-hari kita Di literasi digital Merupakan respon Terhadap perkembangan teknologi yang terjadi Untuk mendukung Masyarakat memiliki kemampuan membaca Serta meningkatkan Keinginan masyarakat Untuk terus membaca Saya akan mengajak adik-adik semua Mahasiswa baru S2 Teknik Industri Sekarang Coba Ketikkan nama Anda dalam mesin pencari Google Dan data apa saja yang Sudah Anda temukan Silahkan gunakan handphone Anda Mungkin Anda akan menemukan link nama Anda di Google Sekolar Research Gate Linked Inc Twitter Facebook Instagram Youtube Dan sebagainya Kalau ada yang mencoba sekarang Dan belum terdeteksi namanya di mesin pencarian Google Maka Anda belum terdaftar sebagai komunitas Masyarakat digital Adik-adik sekalian Di berbagai contoh platform yang saya sebutkan tadi Itu semua menjadi jalan bagi kita Menjadi bagian literasi digital Apalagi mahasiswa S2 Mesti sudah masuk ke sana Tetapi saya ingin mengingatkan adik-adik sekalian Jangan salah Semua perasarana tadi akan menjadi bumerang Senjata makan Tuhan Jika kita membekali diri dengan Jika kita tidak membekali diri Dengan kemampuan literasi Jika Anda hanya melakukan sharing tautan Yang dikirim oleh orang Tanpa melakukan penyaringan Maka boleh dikatakan Kita belum terliterasi Literasi digital Bukan saja mengkategorikan Anda Sudah masuk dalam rana digitalisme Namun juga Mengkategorikan Anda sebagai pelaku Dan pemakai platform digital Yang cerdas dan bertanggung jawab Dalam mendorong perkembangan teknologi industri Jika Anda terliterasi secara digital Maka dengan mudah Anda bisa berkiprah Mengembangkan Dan memajukan teknologi industri Menggunakan platform digital Untuk keperluan riset Ini juga sementara kami coba Di FTE UMI Peralatan labor turun Dalam bidang teknologi industri Itu sangat mahal Jadi sementara kita Kembangkan namanya Virtual reality teknologi Dengan platform digital Dengan biaya murah Mahasiswa Dapat mengembangkan skill Psikomotorik Bidan teknik industri Bidan teknik industri Secara digital Adik-adikku sekalian Masih sobaru S2 teknik industri FTE UMI Zaman sudah berubah Bahkan berubah dengan sangat cepat Penjelasan Pak Rektor tadi Luar biasa Menghantar kita Membuka cakrawala kita Bahkan menantang kita Untuk melakukan sesuatu Yang belum dilakukan Oleh orang lain Hanya orang yang siap Dengan perubahan Yang bisa bertahan Saya selalu mengatakan Dengan kata kunci Bahwa beradaptasi ataupun Selamat belajar Selamat mengembangkan Kemampuan literasi digital Dalam sektor teknik industri Insya Allah Sangat bermanfaat Untuk masa depan kalian Anak muda Saat ini adalah Anak muda Pemilik masa depan hari ini Pemilik bangsa hari ini Dan masa depan bangsa Saya yakin Anda akan sukses Mengharumkan Nama bangsa Dan keluarga kalian Karena Memilih Secara cerdas Untuk melanjutkan Studi di Magister Teknik Industri FTI UI Yogyakarta Sekira itu Mas Winda Demikian pemaparan Singkat saya Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan salah kata Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh